In your broadcast, the broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Pada pagi hari ini, untuk Senin, tanggal 9 Maret 2020, bersama kami di Biasa Pius Kriptas Indonesia. Seperti biasa, kami ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah suara dan layar sudah terlihat dan terdengar dengan jelas Bapak-Ibu sekalian. Baik, nampaknya sudah jelas ya. Terima kasih Pak Robertus, Pak Benyamin, dan Pak Mas Agus Sony untuk konfirmasinya. Langsung saja kita mulai untuk sesi pertama yang akan dibawakan oleh Pak Jasa Adim ya. Ya baik, selamat pagi. Untuk hari ini kami melihat IAFG berpotensi untuk bergerak melemah atau beris ya. Dengan indeks saham regional pagi ini dibuka juga turun tajam ya. Nikkei sekitar 4%-an lebih, sementara IFX 200 di Australia turunnya lebih dari 5%. Ini karena memang adanya semacam apa ya, chaos di pasar saham, dipicu oleh ketakutan akan virus corona dan juga ketakutan adanya perang harga di pasar minyak ya, antara produsen-produsen minyak. Akibatnya adalah imbal hasil surat utang pemerintah Amerika Serikat yang bertenor 10 tahun sempat berada di bawah 0,5% karena memang investor mencari rasa aman di aset-aset safe haven. Investor melihat penurunan tajam pada harga minyak ini memperbesar resiko atau memberi, memberikan resiko pada kesehatan fiskal dari negara-negara produsen minyak. Ya, dan juga karena memang tentunya pendapatan mereka akan turun tajam ya, kalau terjadi perang harga, sehingga karena tidak ada atau pendapatannya berkurang tajam, tentunya APBN-nya mesti dipangkas gitu, belanjanya mesti dipangkas. Dan juga tentunya kalau masih belum cukup, tentunya akan mengeluarkan surat utang baru ya. Dan juga ini bagi negara-negara lain yang non-producing oil atau negara-negara non-producing minyak juga yang sekarang sedang menghadapi virus corona, kemungkinan akan mengeluarkan fiskal stimulus ya. Jadi itu juga akan menambah beban utang dunia. Dan itu yang membuat investor sedikit khawatir karena memang beberapa bulan yang lalu IMF sudah memperingatkan bahwa tingkat utang di dunia ini sudah membahayakan sekali. Kalau dari pasar minyak mentah sendiri, harga kontrak berjangka minyak mentah pada hari minggu kemarin turun ya atau mencatatkan penurunan harian terbesar sejak tahun 1991. Ya waktu itu tahun 1991, kalau kita ingat kan ada perang teluk ya. Jadi sudah cukup lama. Hal ini dipucu oleh keputusan Arab Saudi yang memangkas harga jual resmi atau official selling price bagi minyak-minyak produksinya sebesar 6 hingga 8 dolar per barel dan juga rencana Arab Saudi untuk meningkatkan produksinya sebesar 10 juta barel per hari mulai bulan April. Tindakan Arab Saudi ini dinilai sebagai sinyal dari mulainya perang dagang setelah Rusia pada pertemuan OPEC hari Jumat minggu lalu menolak usulan OPEC untuk kembali memperbesar produksi ya untuk menstabilkan harga. Jadi ini yang membuat investor tentunya menghindari terutama saham-saham di sektor energi ya. Sementara kalau dari sisi virus corona sendiri, Tiongkok melaporkan sekitar 40 kasus baru ya dan juga 22 kasus kematian baru sehingga totalnya di negara tersebut ada sekitar 80.735 kasus dan juga 3.119 kematian. Di Amerika Serikat sendiri jumlah kasus terkonfirmasi sekarang mencapai 511 dan juga ada paling tidak 21 kematian yang berhubungan dengan virus corona. Menurut Badan Kesehatan Dunia secara global ada paling tidak 106.893 kasus dan juga 3.639 kematian. Kita ke market news yang pertama adalah PT HERO Supermarket atau HERO. HERO mencatatkan keuntungan sebesar 70,84 miliar rupiah sepanjang tahun 2019. Peningkatan laba ini bukan dihasilkan oleh kenaikan penjualan tapi lebih pada penurunan sebesar 5,42 persen pada biaya. Berikutnya adalah PT Wijaya Karya Beton atau Beton. Beton mentargetkan pertumbuhan laba sebesar 9,84 persen atau senilai 561 miliar rupiah di tahun 2020 ini. Target ini akan ditopang oleh pendapatan yang ditargetkan sebesar 9,49 triliun rupiah atau tumbuh 34 persen setara year-on-year. Untuk mendukung pertumbuhan ini, Weton telah mengalokasikan belanja modal sebesar 948 miliar rupiah dan akan digunakan untuk menambah atau ekspansi pada produksi pre-case concrete-nya menjadi 4,4 juta ton per tahun. Berikutnya adalah PT Darmahenwa atau Dewa, Dewa mencatatkan volume produksi batubara sebesar 1,5 juta ton atau tumbuh 59,22 persen dibandingkan realisasi pada Januari 2019. Semua operasi di lokasi-lokasi yang dikelola oleh Dewa mengalami curah hujan yang tinggi sehingga volume pengupasan atau overborder removal-nya mencatatkan sebesar 11,07 juta ton atau tumbuh 21,58 persen setara year-on-year. Untuk friend flow analisis, kemarin atau tanggal 6 kemarin net sell asing mencapai 359,5 miliar rupiah sehingga total aliran dana asing secara year-to-date net sell 7,7 triliun rupiah sementara ISG secara year-to-date minus 12,75 persen. Sekian berikutnya dibawakan oleh Chandra. Ya baik, setelah kita melihat dari pasar dunia turun cukup dalam ya. Untuk info terakhir, kita lihat dari Dojun Future, itu dia minus 4,3 persen, lalu bursa Asia juga berguguran dengan Nikkei dia minus 5,3 persen, Hang Seng minus 4,2 persen, Shanghai minus 2 persen, dan Stride Time Index atau Indeks Singapura minus 3,5 persen, serta bursa-bursa dunia lainnya berguguran juga pada hari ini. Jadi bisa kita lihat bahwa ISG masih berpotensi untuk turun cukup dalam. Dan untuk strateginya, agar lebih konservatif terhadap saham-saham blue chip yang dimiliki atau yang ingin dibeli, boleh manfaatkan penurunan yang akan terjadi, karena kami lihat penurunan juga ke depan masih akan cukup dalam ya. Disertai dengan perlemahan data-data ekonomi yang terjadi, di mana tadi baru keluar juga data ekspor-impor dari China yang juga turut melemah di atas ekspektasi analis, atau lebih buruk dibandingkan ekspektasi analis. Nah, untuk saham-saham bisa kita cermati, bisa kita beli di bawah, salah satunya yaitu adalah CTRA, boleh dibeli di level 870, dengan target price pertama di level 900, dan target price kedua di level 930. Jangan lupa stop loss di level 845. Lalu ada KBLI, merupakan salah satu saham second liner. Kita lihat ini sedang di area sideways ya, sedang menentukan support baru setelah penurunan cukup dalam. Boleh kita coba speculative buy dengan memanfaatkan kondisi ini. Kemarin juga dari sisi volume, tiba-tiba melonjak cukup tinggi ya. Boleh untuk beli di level 422, dengan target price di level 440, dan target price kedua di level 452. Jangan lupa stop loss di level 408. Lalu ada TOTL, TOTR juga merupakan salah satu saham second liner ya. Meskipun dalam medium termnya masih dalam fase beris, Kita lihat dalam 4 hari perdagangan kemarin, boleh cukup menarik, sehingga kita lihat juga dari MACD, ada kecenderungan untuk golden cross ya. Jadi boleh diperhatikan untuk TOTL. Boleh beli dengan level harga 382, dengan target pertama di level 392, dan target price kedua di level 406. Jangan lupa stop loss di level 368 untuk TOTL. Ya, kira-kira itu saja untuk hari ini. Kita merekomendasikan TOTL, KBLI, dengan CTRL, yang bisa diperhatikan untuk menu perdagangan pada hari ini. Lalu sedikit kita lihat juga untuk review minggu kemarin. Kita merekomendasikan beberapa saham, yaitu ada MNC, Waskita, dan Indosat. Bagaimana pergerakannya? Baik, kita lihat untuk rekomendasi kami yang pertama ada MNC. MNC waktu itu kami merekomendasikan, 1285 ya, target 1350. Dan MNC, titik tertinggi 1335 ya, masih belum tercapai, dan hari berikutnya 1400 sudah kena target price kita, jadi sudah kena taking profit ya untuk MNC. MNC, dan 1415 juga sudah kena pada tanggal 5 Maret, jadi MNC sudah clear, sudah kena cuan kita. Lalu Waskita, untuk Waskita, nampaknya kurang mengembirakan ya, masih dalam fase penurunan. Kenaikan harga tanggal 4 Maret, sampai di level 1045, dengan target price sudah kena ya, setelah target price pertama kena, langsung dia turun kembali, meskipun sempat sampai di level 1070, namun masih belum kuat, masih mencoba tes area support untuk Waskita. Dan Indosat, Untuk Indosat, kenaikan cukup menarik ya, tertinggi di level 2320, pada tanggal 5 Maret, kita lihat pada tanggal 5 Maret tersebut, sudah mencapai target price pertama dan kedua kita ya, 2100 dan 2180 sudah kena, bahkan harganya sempat tertinggi 2280 ya, 2320 bahkan, Indosat sudah hit target, sudah cuan cukup banyak, sejak kami rekomendasikan pada tanggal 3 Maret, kita lihat kira-kira Indosat sudah meraih keuntungan sekitar 5-6% ya, dalam jangka waktu 3 hari saja kemarin. Ya, kira-kira demikian. Lalu kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi Q&A, Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom yang telah tersedia. Terima kasih. 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 1150 ya nampaknya jauh sih dari harga sekarang Hai makanya belum masuk belum saatnya untuk masuk dulu ya di SMA ada row give down juga jauh sekali give down nya Oh belum buka padahal ini dikasih aja dan memang dari kemarin emang trennya masih downtrend sebetulnya untuk koleksi support memang boleh gunakan level level 1020 rupiah pas lah ya Hai jika memang breakdown dari seribu ini baiknya hindari dulu ya sama daro walaupun terlihat memang sudah lumayan murah Hai tapi tekanan pada harga buat warna hingga sekarang juga masih akan menekan performa remitten ya Pak Robertus Elsa Akra BCA Elsa walaupun memang harga minyak cukup lumayan dalam penurunan tapi Elsa tidak berpengaruh begitu banyak seperti medko contohnya ya dalam exposure ya pada harga minyak karena Hai ya selain memang dia kontraktor dia juga khususnya didominasi oleh bisnis di logistik ya logistik bahan bakat kalau kita melihat memang tidak terlalu parah ya tidak seperti saham-saham lain pergerakannya hari ini juga demikian kami kira resistens 240 ya paling dekat memang ma20 biasanya jadi cukup lumayan resistens seperti kemarin juga tidak bisa terperbes ya 240 hingga 244 kemudian akranya Hai akra memang juga sudah sangat menarik ya harganya cukup lumayan murah dan penurunannya sangat dalam tapi akranya belum ada berhenti-berhentinya ya ini masih nyari support terus saatnya sih sekarang sih belum belum saatnya entry ya terlihat Hai masih strong downtrend Hai dan boleh masuk saja ketika memang sudah agak sedikit roda ya tekanan jualnya level 2000 paling tidak psikologis untuk support selanjutnya boleh diperhatikan terlebih dahulu hai 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 edgea kalau ingin koleksi dia fostok sekarang udah level 30.000 lagi ya mulai aja dengan koleksi dengan pelan-pelan tentunya kalau mau antri lebih bawah lagi di 29400 kurang lebih 29500 baru di Gmfi CTR PPR ya Gmfi masih downtrend dan belum saatnya sih untuk masuk juga mengingat juga volume tidak terlalu konsisten dan ya justru walaupun akhir-akhirnya cukup lumayan besar lumayan volume terlantaki tapi menuju seperti historis sebelumnya ya maksudnya volume tidak terlalu besar hingga akhirnya agak sulitnya ada pergerakan signifikan di Gmfi untuk Ciputra akan berjalan dari support ya jadinya memang 865 harga sekarang super ini kurang lebih di 850 ya 850 background dari 850 ini memang peluang untuk lanjut downtrend masih ada ya 850 atau 845 sehingga kita tetapkan juga stop loss untuk hari ini ya 845 juga boleh diperhatikan level-level tersebutnya ya untuk PPRE untuk PPRE masih downtrend berpanjangan demikian juga tempatnya 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 hari ini dapat breakdown support lagi dan menembus sambil mencari juga support-support lebih dalamnya ya jadi belum saatnya sih juga untuk masuk beli PPRE Pak Agustinus Pak Agustinus Aris Sasmito saham yang tidak terpengaruh dengan corona energi ekonomi dunia yang tentu yang bahwa ini ya utamanya tesisnya adalah ya corona ini memberikan dampak pada semua sektor ya directly maupun indirectly ya termasuk dari ya perlambatan dari sisi demand dari sisi supply melalui perlambatan group supply chain kemudian ya perlambatan aktivitas perdagangan memang melambatkan semua sektor jadinya utamanya dan yang paling kurang buat pengaruh ya paling tidak kalau kita bilang ya memang yang bergerak atau punya market di domestik khususnya ya tidak punya exposure pada global trade kemudian juga yang memang terus dibutuhkan di segala macam business cycle ya terus dibutuhkan oleh para konsumen seperti bisnis telekomunikasi seperti bisnis konsumsi yang tepos itu kan selalu diinginkan itu memang itu dari segi ini ya kinerja keuangannya dalam short term memang kepanan pada indeks ini akan memberatkan semua sektor ya jadi bolehlah pilih-pilih ini ya saham-saham yang memang cukup tidak atau kurang berpengaruh ya terhadap dampak ekonomi atau dampak wabah yang mendunia ini karena memang ya penurunan pada indeks ya beberapa minggu ini kita memang dinurunkan juga oleh capital outflow ya khususnya pada investor asing yang yang cukup masif lah ya kalau bisa dibilang ya tu liat sudah 7 kalau tidak serai 7.75 sehingga memang dinilai pasar kita ya seperti sebagai emerging market cukup riski banyak investor-investor yang mengalihkan dananya pada safe haven gitu ya BNI-nya untuk BNI makin oh beri support lagi ya nah ini memang kalau dari si akhirnya dia tidak ada masalah demikian juga multiple juga murah sekali ya dan tekanan ini memang ditemukan pada tekanan jual ya dan sekarang sudah beri download support dari segi teknikal ya kalau kita zoom out memang kita lihat support selanjutnya di 5.550an paboy antem GIA PTBA antem peluang penurunan masih ada ya juga cukup lumayan menarik tapi nampaknya belum menentuk bottom-nya ya di antem dan boleh perhatikan ketika ingin breakout saja untuk mengoleksi antem karena pergerakannya juga pakai masih akan mencari support baru lagi support 525 kurang lebih hingga 500 rupiah masih bisa ditujui Garuda 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 kemarin agak lumayan ada ribbon sedikit tapi ribbon beberapa hari kemarin terpatahkan langsung oleh penurunan hari ini kita lihat juga Garuda ini ya memang berpotensi pendapatannya terganggu yang memang wabah virus corona ini akan utamanya mengganggu sektor pariwisata dan sektor transportasi khususnya kalau minyak memang agak lumayan turun sehingga tidak terlalu memberatkan Garuda tapi akhirnya pasar mengekspek ada tekanan pada pendapatannya dan apalagi Garuda punya hutang yang memang akan jatuh kepo pada Juni 2020 sedangkan Garuda belum punya ini punya plan atau mempunyai rencana untuk untuk monasi itu kalau PT.BA PT.BA juga orang rebondnya lumayan ini juga breakdown lagi karena tekanan masih ada di PT.BA tapi kalau ingin koleksi langkah baiknya level 2200 kurang B untuk level support boleh dipakai sampai tele Pak Jackson apakah bisa rebound memang kemarin potensi rebound lumayan ya lumayan tidak dekat-dekat resistance sudah sentuh 160 165 dan saat ini mungkin akan ada swing kebawah dulu karena sudah hit resistance juga support 126 hingga 100 126 hingga 116 kurang lebih Pak menjamin WG WG adik karya I ada efek WG juga sudah rendah sekali penurunan berpotensi menyentuh level low nya kembali di tahun 2018 lalu sekitar 180 saat ini belum saat masuk jadi WG adik karya juga demikian walaupun sudah cukup murah potensi koreksi lanjutan sangat masih terbuka lebar TNF setelah gap dan ada kenaikan cukup lumayan penurunan ini cukup lumayan ini cukup lumayan dalam dan lumayan risikan pergerakan volatilitasnya hari akhir-akhir ini kalau ini koleksi 6500 memang cukup benar untuk di koleksi tapi kebaiknya dipakai untuk pelanaan yang masuknya dengan tidak terlalu agresif tentunya resist terdekat 6960 6970 kemarin Tama W atau Tama bagaimana hubungannya Tama W adalah Tama Waran Banyol saat ini Tama Tama balik ke harga IPO lagi kurang lebih mereverb juga pergerakan harga warren tapi yang aduh MNCM sebaiknya boleh diberapa BMRI BNI sudah murah dari ketiga ini untuk jangka panjang boleh yang mana MNCM sekarang kurang lebih dekat-dekat support memangnya baik tunggu di sekitar 12.25 12.25 ke 12.20 level support di MNCM boleh white NCM dulu kalau break down dari sana potensi untuk lanjutan koreksi memang masih terbuka lebar sehingga lengkap white NCM untuk masuk di MNCM tapi perhatikan level 12.20 tersebut BMI BNI BBRI untuk jangka panjang yang mana saja boleh kalau melihat yang paling murah memang BNI saat ini sudah trading di bawah 1x PBV mungkin dan sudah Rp6.000 sekarang harganya BNCM sekitar 0,9 kali BNI Rp6.000 ini cukup menarik ya mungkin level 3800 juga sentuh dan sangat menarik untuk di koleksi 3800 hingga 3700 ya BNI dan tentu boleh perhatikan trading plan dengan cost averaging tentu dan pelanggan dengan tidak secara agresif untuk koleksinya Melinda MDKA MDK BCA ya MDKA memang emas pembali lagi rally kemarin dan potensi penguatan lanjutan emas saya kira masih potensi berlanjut kalau ingin koleksi MDKA boleh saja untuk spekulasi dengan level-level dekat sekarang hingga 1250 untuk koleksi 1350 hingga 1400 untuk resistance ya untuk BCA kalau ingin koleksi di dekat sini boleh atau antri di sekitar 29500 tadi 29500 dan 9400 kurang lebih demikian Bapak Ibu baik mari kita bisa menyenangkan melihat tergantung ISK SK Tom bukan yang langsung di bawah turun 2,8% sekarang dan resistance kuta kurang lebih di 5440 yang hari ini ternyata sudah ter ter kickdown potensi penurunan lanjutan masih berlanjut apalagi 5350 juga terlewati tidak menutup mungkin 5250 jika penurunan lanjutan masih terus berlanjut di ISK sehingga juga merupakan low selama selama 1 tahun ini kurang lebih penurunan kita ya senada ya masih ya dengan di regional juga malah masih mendingan dibandingkan dengan yang lain ya seperti Hang Seng minus 4% Nikkei 5,9% Slate Times 4% kurang lebih seperti itu tapi apakah pembagian dividen bisa menahan bursa ISG tidak demikian juga memang dampak dividen bisa menarik ini ya minap beli maksudnya tapi belum tentu juga setelah next dividen biasanya ada aksi take profit juga ya setelah orang-orang yang mendapatkan dividen tersebut menjual kembali saham yang menciptakan aksi jual kembali seperti itu belum lagi jika investor-investor asing yang merealisasikan setelah merealisasikan dividen dalam rupiah jual sahamnya bisa saja mengkonsersikannya lagi pada mata uangnya mata uang negaranya jadi mungkin juga berdampak makanya kepada nilai tukar mata uang rupiah juga berhadap US dollar yang biasanya memang penuhusim dividen cukup lumayan tertekan kembali dan kembali dan kembali kembali jelamat dan kembali dan Terima kasih Terima kasih